Sidang lanjutan kasus pencurian dengan kekerasan disertai pemeriksaan yang melibatkan 6 mahasiswa kembali digelar di pengadilan negeri Jambi. Di hadapan hakim, Alip yang merupakan otak pelaku begal mengaku menjebak korbannya yakni Diki dengan menyamak sebagai perempuan bernama cuti. Terdakwa membujuk korban melalui chatting whatsapp hingga korban mengirim video pulgar. Alip kemudian bersama ke enam terdakwa lainnya, rajak korban ketemuan di kawasan Selanai Pura. Korban kemudian diperas agar menyerahkan duit senilai 15 juta rupiah agar video porno tak disebarkan ke orang lain. Selanjutnya korban dikroyok dan dibalik ke kos. Sementara motor korban ditahan terdakwa hingga jaminan agar korban menyerahkan duit. Selama proses sidang berlangsung, Isatangis terdakwa dan keluarga yang menghadiri persidangan ikut mewarnai jalannya pemeriksaan. Suasana haru terjadi saat terdakwa diminta hakim agar bersujud di bawah telapak kaki kedua orang tua mereka. Ruangan sidang berubah berlinang air mata, namun penyesalan terdakwa harus dibayar mahal. Kenam todakwa yang sejatinya nyadi harapan keluarga menuntut ilmu di peguruan tinggi dan meraih gelas rajana. Alah terancam pidana kurungan 12 tahun. Sobilin Bakal, Jack TV, ngelaporkan.